Anda kembali menyaksikan NetBali, kunjungan di Pulau Dewata, Presiden Jokowi Dodo adakan acara berbagi untuk warga Bali. Selain bagi-bagi sepeda, Presiden juga membagi-bagikan buku, juga ribuan sertifikat tanah. Sorak-sorai ratusan siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kabupaten Kelungkung menyambut datangnya rombongan Presiden Jokowi Dodo Jumat Siang. Presiden pun membalas antusiasma para siswa dengan membagikan ratusan buku. Presiden Jokowi juga terjun langsung menyalami warga. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan sebagian warga untuk berfoto bersama Presiden. Sebelumnya Presiden bagi-bagi sepeda kepada warga di pasar Bali. Namun karena jumlah pertanyaan tak sesuai kesepakatan, Presiden pun sempat diprotes warga. Iyalah ketuk, warga asal tabanan yang protes kepada Presiden Jokowi. Saat itu Presiden meminta menyebutkan tujuh nama pulau yang ada di Indonesia. Namun setelah berhasil menjawab, Presiden kembali menanyakan nama pulau lainnya. Hal ini pun mengundang gelak tawa dari seluruh warga yang handir di lapangan Bajerasan di Renon dan Pasar. Lain sepeda Presiden juga bagikan 5.900 sertifikat tanah kepada warga dari sembilan kaupaten kota di Bali. Setelah memiliki sertifikat, tidak akan ada lagi sengketa tanah baik antar masyarakat, pemerintah maupun swasta. Kalau sudah pegang sertifikat ini enak, sudah tidak ada sengketa-sengketa lagi. Karena di seluruh provinsi sekarang ini ratusan ribuan sengketa-sengketa yang harus kita selesaikan. Antar tetangga, antar masyarakat, ada pemerintah dengan swasta, ada rakyat dengan swasta, ada rakyat dengan pemerintah, ada pemerintah dengan swasta. Sengketa-sengketa seperti itu harus dihentikan. Dengan cara apa? Rakyat diberikan sertifikat agar tanda hak atas tanah itu jelas. Sebelumnya Presiden juga membuka rapat pimpinan nasional ke-1 Partai Hanura di Bandung, Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!